Intro Selamat berjumpa dalam topik serial Mesbah Keluarga Nah idealnya dalam mesbah keluarga ini tentu suami atau ayah Yang bertindak sebagai imam dalam keluarga Tapi gimana kalau kondisi gak ideal ya Suaminya belum pertobat, main judi, usahanya abu-abu Ini legal apa gak legal gak jelas Nah tentu dia tidak punya keberanian memimpin Atau juga anak-anak gak mau dipimpin Nah maka dalam hal ini tentu istri bukan menggantikan sebagai kepala keluarga Tapi memimpin ibadah di rumah Mengajak anak-anak berdoa, berdoa bagi keluarga Termasuk mendoakan suami dan anak-anak Dan percaya bahwa semuanya akan indah pada waktunya Kita bergerak menuju kondisi ideal Dan itu dimulai dari istri sebagai pendua syafaat keluarga Dalam kondisi yang tidak ideal seperti ini Benar-benar dituntut si istri dan ibu ini menjadi bijaksana Dengan mengajak anak-anak tetap menghormati ayahnya Ibunya sendiri mesti benar-benar belajar menghormati suaminya Sebagai kepala keluarga sekalipun dia kurang rohani Bahkan mungkin wanita ini lebih kaya, lebih pinter, lebih rohani, lebih aktif Di dalam pelayanan, dalam sosial Dan suaminya kayaknya moralnya so-so gitu ya Tapi di dalam keluarga Maka wanita perlu menghormati suami sebagai kepala keluarga Di dalam penghormatan, di dalam ketaatan, di dalam kesalahan Dan hidup di dalam kesederhanaan Maka tanpa perkataan istri akan justru mampu memenangkan suaminya Karena laki-laki itu tidak tahan dikata-katai Nggak suka dinasehati Apalagi oleh perempuan gitu Oleh istri, sekalipun istri Tapi di dalam penghormatan, di dalam kesederhanaan, ketulusan Di dalam kesalahan Maka si istri selain bersyafaat dan berdoa Supaya suaminya mengenal Tuhan Dia perlu menunjukkan di dalam ketaatan dan penghormatannya Nah dalam kondisi demikian Maka istri atau ibu ini mengajak anak-anak berdoa Dia berdoa, dia berpuasa, dia bergumul untuk keselamatan suaminya Supaya suaminya di jamah Tuhan Lalu menjadi aktif beribadah Tapi sebelum itu terjadi Maka ibu berdoa, berpuasa, berdoa sendirian untuk anak-anak Untuk suami, untuk keluarga Dan mulailah mengajak satu anak Yang paling deket aja dulu Yang paling deket, kan biasanya anak punya dua, tiga kan ada yang paling deket Yang paling deket ini diajak berdoa Mengajak yang lain, mengajak yang lain Berdoa untuk keluarga Maka saya percaya Tuhan pasti akan membuat semuanya indah pada waktunya Keadaan ideal memang selalu tidak mudah Namanya keadaan gak ideal Tapi gimana lagi gitu ya Termasuk juga seorang wanita yang punya single parent Karena suaminya meninggal atau meninggalkan Jadi ibu ini sudah berperan sebagai ibu Sebagai penghasil ekonomi Mesti berperan juga sebagai kepala keluarga Bahkan menjadi imam dalam keluarga Tapi memang hidup ini butuh perjuangan Karena itu kuatkan hati Untuk tetap terus dekat dengan Tuhan Dan mendapatkan kekuatan hidup yang dari Tuhan Yang memampukan untuk menghormati suami Sekalipun dia lebih miskin, lebih bodoh, lebih gak rohani Tapi ibu menjadi wanita soleh yang mampu Untuk taat hormat kepada suami Kalau sebagai single parent Dengan kekuatan yang dari Tuhan Mampu juga melakukan tugas-tugas parenting Sekalipun sebagai seorang single parent Dengan demikian Maka membawa suasana sorga di dalam rumah Dan menghasilkan generasi baru Yang luar biasa Dengan kekuatan yang dari Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.